Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Profesor Hamka, Ngalian, Kota Semarang pada Kamis sore sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Sebuah truk teronton dengan nomor polisi B9674KXS kehilangan kendali hingga menabrak 13 kendaraan mengakibatkan 2 orang tewas dan 9 lainnya luka-luka. Kanit Gakum Polrestabe Semarang, AKP Aji Setiawan menjelaskan, kecelakaan ini melibatkan 1 truk teronton, 1 truk besar, 10 sepeda motor, dan 1 mobil Daihatsu Terios. Video pasca kejadian yang beredar di media sosial memperlihatkan situasi kacau di lokasi kecelakaan dengan kendaraan rusak parah dan seorang korban terkeletak dalam kondisi tidak sadarkan diri. Kawasan Turunan Silayur memang dikenal rawan kecelakaan. Dalam rentang 2016-2024 tercatat 5 kecelakaan maut terjadi di lokasi ini, sebagian besar menelan korban jiwa. Peristiwa ini pun menambah daftar panjang kecelakaan di kawasan Ngalian. Pihak kepolisian mengimbau pengendara, terutama truk, untuk lebih berhati-hati saat melintasi jalur ini.